Melainkan, ini resep ayam dari Teh Risa Anak-anak jurnalist Eh, kelibet Teh, mau dong resepnya Emang suka kayak gitu ya, kita udah masak nih udah laper-laper Masak udah lama banget, kelupaan masak nasi Halo Girls! Di video kali ini pastinya di channel Indira Kalista TV Kita bakal masak-masak lagi Tapi masa kali ini resepnya bukan aku liat di tiktok Bukan aku kreasiin sendiri Mainkan, ini resep ayam dari Teh Risa Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian yang udah subscribe channel Indira Kalista TV Nyalain juga notifikasinya supaya kita bisa jadi family squad Oke... Jadi kemarin aku sempet ngeliat instastorynya Teh Risa Jadi Teh Risa tuh masak ayam Ayamnya tuh kayak model Rica-Rica Tapi beda gitu dari Rica-Rica Dan hampir semua Anak-anak jurnali Eh kelibet Anak-anak jurnal Ah? Jurnalisa Anak-anak jurnal Risa Itu nge-storyin Karena mereka semua tuh dikirimin sama Teh Risa gitu kan Terus semua storynya tuh bilang Ini nih ayam yang ditunggu-tunggu Gitu Jadi ini kayaknya tuh resep andalannya Teh Risa gitu Recreate Jadi langsung aja aku DM Teh Risa Aku bilang Teh mau dong resepnya gitu Terus dengan sangat baiknya Teh Risa memberikan resepnya Ini dia resepnya Itu tadi dia, kita langsung contoh aja Jadi pertama-pertama Heee Kan udah tadi Udah-dah kita langsung aja mulai ya kan Mulai agak lama ya kan Betul Katanya ditunggu sekitar 1 jam biasanya Bawang-bawangan langsung kita masukin sama kunyit Terus abis itu kita masukin juga cabe-cabeannya Pastinya si batangnya di ini ya Di apa? Dibuang Tapi katanya ada yang bilang Kalo misalnya masak cabe pake batang itu Justru dia menghilangkan esensi terlalu pedesnya gitu Jadi kalo misalnya kalian gak terlalu suka pedes Mungkin bisa pake batang-batangnya ya Aku juga gak tau sih Karena belum pernah masak pake batang-batang cabenya gitu Seperti biasa Kalo misalnya masak-masak gak pernah lewat Gak pernah ketinggalan Produk yang aku pake Atau alat-alat masak yang aku pake Itu selalu sama Blendernya atau choppernya Itu pake dari Mitochiba Ini kalo misalnya bumbu-bumbu kayak gini doang Biasanya aku pake yang empat mata pisau Itu udah rata banget Ininya Kehalusannya Terus abis itu juga gampang banget Simple gak pake lama Udah langsung ke Chop Ya Allah Minyak ini Jadi buat kalian yang mau tau instagramnya Mitochiba Boleh di lokit-lokit Ya karena ada beberapa warna yang bisa kalian pilih At Mitochiba Dan at Paincookware Ini cabenya juga disesuaikan aja sama Kepetesan yang kalian mau Terus abis itu kita masukin airnya Katanya pake airnya agak banyak aja Tuh Gak apa-apa Gak apa-apa it's okay Ini aku penasaran banget sih guys sama rasanya Soalnya kayak Wah Ayam dicabein tuh gue banget bro Gak apa sih lu nganyi mulu Ini katanya di chopnya Atau di blendernya jangan terlalu halus Jadi kasar-kasar aja ya Oke segitu aja Bener Nah udah kayak gini Langsung kita panaskan teflon kecintaan kita Ini aku pake kosmopen yang ukuran paling besar Karena kan kita ayamnya juga banyak ya Ada 10 Jadi langsung aja Kita tuangkan Si sambalnya ini Uh Gila Aduh Aduh Gue ngiler banget nih Buat makan malem enak banget nih guys Pas banget ini Iya Nuju maghrib ini Maghrib ini Nanti airnya kalo kurang Kita tambah ya guys Nanti agak lama Bener Ini karena ayamnya itu Ditunggu nya tuh agak lama gitu ya guys Dimasak bareng Jadinya Ini bakal ngeresep banget ke dalam ayamnya gitu Dan ini tuh dimasaknya di api yang kecil guys Jadi aduh Seperti di ini ya Di presto gitu Ini aku masukin Bumbu-bumbu asal Garamnya asal dulu Kata teh risa tuh jangan terlalu asin Karena nanti bakal pake santen kan Udah dapet gurihnya gitu maksudnya Kita masukin juga Lada Terus tadi masukin Penyedap Pakainya Royco Terus kasih gula juga Supaya rasanya tuh seimbang Betul dong Ini masak lagi Menjelang maghrib Jadi pas mateng tuh Udah makan malem gitu Nasinya gak ada Hah? Nasinya gak ada Emang? Harusnya ada ya Emang suka kayak gitu ya Kita udah masak nih udah lapar-laper Masak udah lama banget Kelupaan masak nasi Semangat gitu Bener-bener Jangan sampai tuh Terus kita masukin juga Cabai yang gak di blender Ini supaya ada warna kata teh risa Iya 3 4 5 6 Ditulisannya 10 7 9 Tadi berapa? 9 10 Gak ada namanya ya Ini resep asli dari teh risa Jadi nanti buat kita makan malem Ayam diungkep sama bumbu-bumbu cabe gitu Terus abis itu dikasih santan Wah Enggak Jadi kayak bumbu rica-rica gitu lah Pokoknya kayak ayam rica-rica Nah kalo udah kayak gini guys Langsung aja kita masukin santannya juga Sebelum kita masukin ayamnya Ini santan yang aku pakai santan kental ya guys Betul Nah Wih gila warnanya Meria Nah udah kayak gini Kita masukin ayamnya Spesial dari teh risa juga Ditulis di resepnya Katanya kalo bisa pilihnya tuh sayap Mungkin terisa paling suka bagian sayap ya Ya Ketik banget Emang gugah selera banget loh Mata tuh langsung kayak Enak nih gitu ya Gila Nah ini udah kayak gini Tinggal kita tunggu kurang lebih satu jam Pokoknya ayamnya sampe surut Dan ayamnya itu kelihatannya tuh udah empuk Baru deh kita bisa sajikan Sebenernya simpel banget loh Cuman masuk-masuk cemplung-cemplung Tunggu Jadi deh Nah Nah oke Kita tunggu satu jam Mulai dari sekarang SCS Tengg Oke guys ini dia hasilnya Gak tau sama atau enggak Pokoknya inilah hasil Karyaku mengikuti resep dari Teh Risa Semoga Teh Risa bangga ya sama aku ya Semoga ini bener-bener sama Mari kita coba Ini masih panas-panas guys Baru banget mateng langsung aja Aku taruh di nasi panas Terus disini aku juga bikin sambal Yang sama persis kayak Teh Risa Jadi kayak sambal biasa Sambal goreng gitu Tapi pake cabai merah utuh Eh bawang merah utuh maksudnya Saper banget ini nunggu sejam Di prilis jam guys kita tunggu Bismillahirrohmanirrohim Amelta dikasih sarung tangan Supaya kalau menyelamatkan tangan Eh Sudah gak makan aja Iya deh Ini juga kegerahan guys Bismillahirrohmanirrohim Kita pake sambalnya Kita ambil sambalnya Eh aturan original dulu ya Iya Coba langsung pakai Iya Pelan aja pelan dulu Eh lapar banget gue Lembut banget guys Santannya berasa Pedasnya berasa Bumbunya juga berasa Ya Allah enak banget nih Pake sambal Lebih ajib lagi Sambal bawang Kebetulan aku suka banget bawang-bawangan Pakai lagi Si ayamnya Wah Sedep Ini kalau lagi Bikin makanan kayak gini Auto langsung Naksu makan banget guys Oh iya Enak pokoknya Enak deh pokoknya Kalian boleh ikutan resep ini Aku juga udah izin sama Terisa Untuk masukin ke Youtube aku Jadi kalian boleh banget Untuk ikutan resep ini Jangan lupa tag Terisa Oke Gitu dulu video aku hari ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like Atau tombol jempolnya Share juga ini video Ke teman-teman kalian Apalagi yang pecinta jurnal Risa Buat kalian juga yang belum subscribe Channel Lidra Kalisa Belum berubung Sebagai family Risa Squad Kalian jangan subscribe disini Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin Kalian bisa langsung klik di bawahnya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye girls Mari makan